Oke kita mulai saja makanannya sudah datang nih yang sudah tadi saya review makanannya kita cobain ya ada petenya juga dua macam ada petai ada petai mentah ada petai goreng juga ya kita cobain dulu sambalnya sepedas apa ya kulitnya dulu coba ya Mama kalau ini saya pakai nasi putih aja ya biasanya ada nasi merah juga yang lebih banyak lebih bergiji dan lebih bervitamin itu untuk diet itu bagus ada nasi merah selanjutnya selanjutnya apa ini ya Wow pedas sekali ternyata tapi ini timun timun buat buat kameramennya bagian tapi ini sambalnya nendang sekali sampai saya mau menangis ini karena kan saya tidak terlalu doyan sama pedas jadi bisanya yang pedasnya tuh sedang aja ya kalau bikin nasi goreng juga kan saya cuman pakai cabai itu pedas itu dua level dua saja nah kita cobain bikin lagi supaya tidak terlalu pedas sama timunnya ini timun dan sayurannya masih sangat segar sampai pada kotak bisa ini saking kepedesan sayurannya segar sekali ini sepertinya baru dipetikin di kebun sebelah sana ini dimakan saja lebih enak jadi kita tinggal di tinggal dipocelin aja seperti ini ada petai ada petai goreng juga jadi ada yang dua macamnya saya pesannya petai mentah sama petai goreng jadi lebih pasnya tuh lelapan Sunda itu makan tuh goreng-gorengan tuh ya pakai petai pakai sambal pakai lelapan saya juga disini pesan pesan ini ikan asin ikan asin karena diri ya di Saudi Arabia kan tidak bisa menemukan ikan asin kemarin nah ini punya punya mbak kameramennya dicandung sama ini peteknya mbak kameramennya sama sayurannya terus ini ada pepes juga kalau orang Sunda itu ciri khasnya ya ada pepes pepes itu bisa pepes pikan bisa pepes pedak bisa pepes tempe juga jadi dibungkus pakai dibungkus pakai daun pisang supaya lebih suami seperti inilah kurang lebih pepesnya wangi wangi daun pisang oke kita cobain pepesnya ini pepes oncom pepes oncom kalau kita ke daerah tasikmalaya biasanya ada tutup oncom itu ciri khas tasikmalaya jangan lupa ikan asin ini ikan sepat ya salah satu ikan asin favorit saja ini ikan sepat ini kalau-kalau makan ala adudlinon itu suka diundus dulu dari kepala sampai ekornya baru dicicip wangku oke oke saya lanjutkan makannya ayo kawan-kawan ku yang liburan kepuntun nanti pada setelah saya kerian nanti kan ada yang liburan itu Mas Ali Mas Iwa nih Mas Iwa yang tinggal di Gerlong halo Mas Iwa apa kabarnya mari merapat makan ke sini nih Mas Ali masih di lihat sekarang ini Mas Ali Hamzah dari Cianjur nanti mampir ke Puncut Bandung ya karena dulu dia juga berjadah di Bandung lama jadi tahu daerah ini Mas Heri Lamongan Mas Heri mangan mas ini Mas Al Suraboyo mangan biasanya Mas Al makannya di Suraboyo di Mas Nyengye ya kalau ke Bandung cobain disini di rumah makan Puncut jadi selain menjual makanan mas Sunda seperti ini dengan alapan dengan sambalnya disini juga menjual view ya Nah di belakang sudah ada rame-rame yang misalnya kalau lagi makan besok ada yang amin nah ada hiburan udah hiburannya seperti itu kalau di Sunda ini ada ikan sepatin dibalik pun saya jarang menemukan ikan sepatin itu susah sekali walaupun dekat laut ya ada yang mau ngamen nanti pasti kesini ini harus sediakan keceh disini ya kasih aja sekitar 2000 kan itu cukup satu lagu bisnya nanti kesini tuh ini petenya kalau saya ya biasa makanan Sunda itu petek mentah biasanya tapi kalau kameramennya ini suka petek yang matang ya Oke saya lanjutnya Mbak kameramen ini makannya dikit-dikit ini nasinya masih banyak ayo ditambah lagi ini tadi saya ngambil lauknya agak kebanyakan juga dikirain lapar ternyata makannya dikit-dikit kurang lebih inilah penampakan menu-menu yang ada di sini bisa dikandik saung kunjut ini dari dari atas tempat-tempat sampai ke bawah itu berjejer banyak sekali pilihan tempat-tempat yang cocok buat makan bau weekend hari biasa juga itu pokoknya sangat recommended dengan cuaca yang dingin sejuk dengan sejuk ciri khas kota Bandung karena banyak-banyak pegunungan banyak sayuran banyak perkebunan dan juga dengan makanannya dan juga view nya jadi kita bisa hangout makan sambil nah kurang lebih ini namanya namanya saya di makan di rumah makan sangkan kurit ya ini ini berdua ini sama Mbak kameramen ini kurang lebih seratus lima puluhannya ini menu yang cukup banyak agak-agak-agak habis gitu ya itu saya tuh karena sedikit agak kenyangan itu sebetulnya kalau berdua kalau lagi biasa aja makannya mungkin dia diangkat seratus sampai seratus-sampai seratus puluhan itu udah kenyang banget sampai seratus puluh tuh udah kenyang banget udah plus minum plus nasi dan lain-lain gitu mungkin ditambah sedikit ada biaya parkir ya sedikit Rp2.000 atau sepun sampai Rp5.000 oke demikianlah review nya karena saya tadi dari tadi tidak terlalu banyak suapannya karena terlalu banyak ngomongnya tadi daripada suapannya gitu jadi saya mungkin basicnya bukan dari basic loguliner yang gimana seperti hanya mendengar kunyahan-kunyahan tanpa banyak bicara tapi saya sebaliknya lebih banyak bicara daripada munyahnya ya oke saya lanjutkan dulu terima kasih sudah menjemahkan video saya ini nanti di belakang kamera saya lanjutkan makanannya habiskan semuanya ya terima kasih sampai jumpa lagi di vlog berikutnya salam dari kuncut Bandung Indonesia Jawa Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh